Saya LW, selamat pagi dari area yang namanya Bomba di sebuah daerah yang disebut sebagai Nurmes masih di Pohjois Kerala Norton Kerala bagian utara, kira-kira begitu di belakang saya ada sebuah hotel yang menarik bangunannya, begitu ada lubangnya, nanti Anda bisa melihat saya akan putar kameranya, gitu ya supaya saya juga bisa menyaksikan seperti apa sih lokasi yang saya pilih pada hari ini saya teringat apa yang disamakan oleh Abraham Lincoln dia menyatakan bahwa komitmen itu mengubah janji menjadi sebuah kenyataan buat saya ini adalah salah satu yang cukup menarik karena kalau kita bicara tentang komitmen tidak semua orang bisa memiliki komitmen tidak semua orang bisa menjaga komitmennya cukup tinggi dan namanya komitmen ini penting kalau kita bicara terkait dengan belajar terkait dengan pendidikan jadi, ngapain sih kita bicara tentang komitmen pada hari ini, setuju ya ada sebuah pertanyaan, gitu ya di Quora tanya begini apakah belajar model otodidak itu adalah belajar yang efektif jadi, mungkin tertanya ada orang yang pengen baca sesuatu kemudian, melihat penawaran khusus di luar kok mahal, begitu kemudian, ada banyak tutorial yang tersedia di internet terus mikir sekarang ini, bahan belajar gampang kok carinya tapi, apakah belajar otodidak itu cukup efektif, gitu ya dan, ada yang mengatakan begini wah, otodidak itu susah jadi, lebih baik kursus aja karena kalau kursus ada gurunya tapi, kalau kursus kan mesti bayar ya, kecuali kalau ada fasilitas kursus, gitu ya tapi, kalau apa, ingin dapat yang gratis otodidak tapi, katanya kok lama pertimbangannya lain kalau bahannya cocok kalau enggak, gitu kalau gurunya tepat kalau enggak jadi, ada banyak pergumulan yang dialami oleh para pembelajar, gitu ya khususnya ingin belajar hal yang baru ketika ingin belajar otodidak mau otodidak atau mau ikut sekolah atau otodidak atau ikut kursus, misalnya dan, puas saya masuk akal kita mesti mempertimbangkan dengan bijak apa yang kita bisa kerjakan sumber apa yang kita miliki dan, apakah kita punya moda yang cukup untuk masuk ke level belajar otodidak tadi otodidak itu diambil dari bahasa Yunani autodidaktos artinya, belajar mandiri jadi, maksudnya itu tidak boleh tanya siapapun ya, ya enggak juga sih gitu ya artinya, belajar otodidak itu adalah belajar tanpa bantuan guru guru sekolah guru kursus atau guru pelatihan jadi, modenya adalah bagaimana orang ini bisa belajar gitu ya belajar secara mandiri idenya adalah tidak menggantungkan diri pada sistem tertentu jadi sekolah, kursus, dan sebagainya ini menjadi bagian yang kita mesti perhatikan ketika kita masuk ke tahap yang namanya belajar otodidak dan belajar otodidak ini yang namanya mandiri berarti mesti punya kemandirian dan hal-hal apa yang kita mesti siapkan untuk hal ini itu yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini saat ini posisi ada di depan bomba talo atau di dalam bahasa Indonesia namanya rumah bambu gitu ya eh bambu bomba bomba ini dimiliki oleh sebuah hotel cukup unik bangunannya Anda bisa melihat ada tangga ke atas dengan bunga-bunga yang menawan begitu saya lanjutkan otodidak itu memerlukan sebuah komitmen yang cukup tinggi jadi tadi saya sampaikan bahwa yang namanya komitmen ini menjadi tantangan buat banyak orang karena apa ya perlu ada sebuah determinasi perlu ada sebuah kemauan yang kuat perlu ada sebuah motivasi yang tinggi gitu ya dan itu namanya komitmen ketika orang itu ekosistem maka sistem ini akan memaksa kita gitu ya melalui ujian PR tugas dan berbagai macam data-data yang berbeda dan ini membuat kita ini dipaksa gitu ya untuk belajar dipaksa untuk mengerti dipaksa untuk apa ya berjuang kira-kira demikian ketika kita bicara sistemnya otodidak maka kita itu harus memaksa diri kita sendiri jadi apa ya punya kekuatan gitu ya untuk mendorong diri sendiri untuk memaksa diri sendiri untuk bergerak gitu ya tanpa hal ini susah Nah jadi saya mau katakan bahwa tanpa yang namanya komitmen itu otodidak tidak akan pernah berhasil jadi kalau kita bicara tentang beratotodidak maka satu kunci penting adalah masalah komitmen tadi di dalam bagian komitmen itu adalah sesuatu yang mengubah impian menjadi kenyataan kalau kita bicara tentang otodidak Maka kita perlu ya namanya Dalam belajar kita perlu ya namanya Sebuah kurikulum Ketika kita belajar secara otodidak Maka perlu membuat Semacam kurikulum sendiri Kadang untuk beberapa hal Kita bisa mendapatkan kurikulum Yang dibuat oleh orang lain Dikan gituin aja Beberapa youtuber membuat tutorial Yang diletakkan dalam sebuah playlist Dan kita tinggal klik aja playlistnya Kemudian kita bisa ngikutin Itu lebih mudah Lebih sederhana gitu ya Tidak terlalu ribet Tetapi kalau belum ada tutorial secara terstruktur Belum ada youtuber yang membuat playlist semacam itu Maka kita yang ingin belajar secara otodidak ini Perlu membuat yang namanya kurikulum Dan ya ada cukup banyak model kurikulum yang ditawarkan Jika dapat ditemukan Kalau bisa cari gitu ya Kalau tidak bisa kami harus dibuat Kalau misalnya mau cari Kadang ada banyak pilihan Dan ketika kita menemukan banyak pilihan Kita masih menetapkan Mau pilih yang mana Maksud saya Ya kalau punya tiga pilihan gitu ya Kayaknya nomor dua cocok deh Ambil nomor dua Dijalani Waduh kok enggak cocok ya Pilihannya adalah Mau dilepas gitu ya Atau gitu ya Lanjut dengan yang nanti sudah dibuat Dan karena tidak selalu cocok ini Kadang-kadang Kadang-kadang Belajar otodidak ini juga Ya bukan kadang-kadang sih Memang makan waktu Waktunya bisa panjang Karena memang Mencari bahan yang tepat Mencari kurikulum yang pas Begitu Mendapatkan metode pendekatan yang lebih cocok Itu juga Dari tantangan itu sendiri Buat mereka yang ingin belajar secara otodidak Tantangan Salah satu tantangan terbesar Orang yang belajar otodidak Adalah ketika menemui kesulitan Itu Mau bertanya Nah seperti ini Jadi Kalau ada kesulitan Mesti rasid bertanya Dan ini menjadi kendata sendiri Karena Bertanya Menggunakan bahasa tertulis Hanya bisa menulis Tidak bisa menggambar Tidak bisa mengirimkan video dan sebagainya Itu Tidak mudah Jadi Menjelaskan situasinya Menjelaskan konteksnya Tidak mudah Buat kita Untuk menggambarkan itu Dalam bahasa tertulis Sehingga Kadang orang itu Salah menangkap Apa yang kita ingin tanyakan Kadang orang tidak benar-benar bisa mengerti Apa yang kita tanyakan Karena keterbatasan media yang dipakai Jadi Ya tadi itu Tidak bisa kirim gambar Tidak ada videonya Tidak bisa menunjukkan apa yang dikerjakan Sebagainya Kalau misalnya Tuturnya berhubungan dengan Rumus tertentu Tidak bisa menulis rumusnya Apalagi kalau rumusnya pakai Sigma Pakai integral Pakai diferensial Dan beberapa rumus yang kompleks tadi Seperti itu Kemudian Belajar tertentu Ini juga ketika bertanya Itu ada sebuah kendala khusus Karena kan kita Ini tanya ke Tanya ke sebuah forum nih Tanya ke sebuah forum Misalnya Forum yang Bergerak di bidang lingkungan Hidup misalnya Dan kita ingin bertanya disitu Kalau forumnya cukup aktif Biasanya Anda akan mendapatkan jawaban Dalam waktu yang cukup cepat Tetapi kalau forumnya tidak aktif Ya kalau ada forumnya Kalau tidak ada Begitu kirim ke beberapa Orang yang dirasa Mungkin bisa menolong Orang yang ditanya Belum tentu Segera menjawab Jawabannya bisa datang Mungkin dalam Satu atau dua minggu Atau mungkin satu Atau dua bulan Jadi Waktu itu Gini mau ngapain Begitu Mau lanjut Juga belum dimengerti Nanti juga percuma Mau ngerjakan apa Tapi tidak lanjut Ini waktu ini Kadang orang berharga Waktu adalah uang Begitu Waktu itu berharga Jadi jangan disiasiakan Berarti itu Sehingga Proses menantikan jawaban Dari orang yang ditanya ini Memberikan sebuah tantangan tersendiri Dan ini menjadi Apa ya Semacam kendala Gitu ya Ketika kita belajar Secara ototik Proses belajar Proses belajar ini Memerlukan yang namanya Umpan balik Atau feedback Dan ini menjadi Bagian penting Dalam proses belajar Karena kita perlu Mengevaluasi Hal apa yang sudah Dipelajari Seberapa Mengerti Kita memahami Materi yang Sudah dipelajari itu Dan Seberapa Dalam Pemahaman kita Tanpa Umpan balik Kita tidak pernah Bisa memahami Jadi Orang merasa Mengerti Tetapi belum tentu Dia mengerti Merasa Dengan susah Sangat relatif Seperti itu Beberapa tutorial Itu memberikan Kunci jawaban Jadi Misalnya tutorial Tentang Aplikasi Menghitung Antena Misalnya Begitu Nah Beberapa tutorial Itu memberikan Kunci jawabannya Tetapi Rata-rata Tidak memberikan Proses Untuk mendapatkan Kunci jawaban tadi Buat beberapa orang Buat tantangan tersendiri Karena Ya Kadang-kadang Yang mudah Begini ini Pembuatnya Sudah 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 dihubungi Gitu ya Jadi Sudah Sudah Self Self study Begitu Jadi Pembuatnya Sudah Sudah lagi Mudah Dihubungi Atau Membuka Diri Untuk menjawab Satu persatu Pertanyaan yang dimasukkan Dan Kalau ada Pertanyaan seputar Proses yang Mau dikerjakan Itu juga tidak Mudah menjawabnya Nah gitu ya Jadi Belajar Totodidak ini Perlu Apa ya Perlu yang namanya Evaluasi Yang seharusnya bisa Komprehensif Nah Oleh karena Tidak ada sistemnya Maka Tidak ada Evaluasi yang cukup Komprehensif Untuk bisa Mengevaluasi Kedalaman Dan pemahaman Materi yang Dipelajari Ini sebuah Kelemahan Tersendiri Tetapi Saya meyakini Bahwa Bukan karena Hal ini Maka Belajar Totodidak itu Tidak cocok Begitu ya Oleh karena Ada yang cocok Belajar Totodidak Ada yang tidak Apakah anda cocok Atau tidak Begitu ya Anda yang bisa Menentukan sendiri Unik ya Bangunan di belakang Orang mengatakan Bangunannya Dihiasi dengan Ornamen Seperti Orang Indian Natif Di Amerika Menarik Menurut Seorang teman Mereka mengatakan Bahwa Ornamen ini Ada ornamen Asli Di Masyarakat Yang Dulu sekali Tinggal di Finlandia Jadi ini adalah Rumah tradisional Dengan berbagai Tantangan yang mereka Hadapi Karena situasi Cukup dingin Lanjutkan Jadi Totodidak itu Tantangannya cukup Banyak Jadi Mulai Dari kurikulum Bervariasi Kalau ada Kalau tidak ada Mesti buat sendiri Bahan aja Juga demikian Kemudian Tidak ada tutor Secara khusus Secara Pebadi Begitu ya Yang akan Mendampingi Pembelajar Kemudian Sedisi Evaluasi Feedback Juga menjadi Satu Tantangannya Sendiri Dan Tentu saja Tidak semua orang Sanggup Bisa melakukannya Karena memang Ada orang yang Memerlukan Bantuan Secara khusus Pendampingan Secara khusus Pemotivasan Secara khusus Prosesnya itu Bisa lebih panjang Daripada ikut kursus Tetapi juga Bisa lebih pendek Daripada ikut kursus Ini juga Jadi Satu yang Diperdebatkan Jadi cukup Ketika Lebih panjang Dari kursus itu Mungkin Ketika Materinya Kurang cocok Pendekatannya Kurang pas Begitu Taya sana sini Tidak segera dijawab Ada Evaluasi yang Masih belum mengerti Dan sebagainya Tapi bisa lebih cepat Ketika kita punya Dasar tertentu Kemudian Belajar Dan Daripada ikut kursus Kalau Anda Sudah punya Dasar tertentu Belajar atau redak Mungkin Bisa lebih cepat Karena memang Biasanya Orang Belajar atau redak Itu Apa ya Belajar Sesuai kebutuhannya Jadi kalau tidak butuh Ditinggal Kira-kira demikian Tapi kalau ikut kursus Kan tidak bisa demikian Ikut kursus ini Ya Masih ikut kurikulumnya Dan ini menjadi Bagian tersebut Yang kita masih perhatikan Belajar atau tidak Itu Keuntungan besarnya Gitu ya Memberikan Otonomi Kepada pembelajar Jadi Pembelajar ini Bisa memutuskan Kapan mau mulai Kapan mau berhenti Kapan mau lanjut Lagi Terserah Begitu ya Jadi ada Otonomi yang cukup besar Ketika kita Belajar secara Otodidak Kemudian Kecepatan belajar Juga bisa Diatur sendiri Misalnya Anda Sudah bekerja Kemudian Pengen mengembangkan Skill yang lain Begitu Belajar atau redak Ini membuat Anda bisa Bisa mengatur Sendiri Kecepatan belajar Yang diharapkan Kalau materinya Terlalu rumit Mungkin bisa Agak melambat Begitu Kalau materinya Sudah Mengerti Dapat dikuasai Mungkin bisa Agak cepat Begitu Jadi Ada sebuah Otonomi Yang diperoleh Para pembelajar Ini Ketika mereka Memilih Belajar secara Otodidak Bahkan Target pun Kita bisa Set sendiri Agak berbeda Kalau belajarnya Lewat khusus Karena target Diset oleh Lembaga Yang menyediakan Khusus tadi Tapi kalau kita Belajar otodidak Kurikulum Atur sendiri Begitu Maka Kita bisa Mengatur Seberapa sih Level yang kita Harapkan Terkait dengan Materi Yang akan Dipelajari Ini Dan ketika Kita bisa Mengatur Sendiri Level Atau Tingkat Kedalaman Materi Yang dipelajari Ini Maka Kita ini Punya Keuntungan Untuk tidak Misalnya Gini Saya tidak butuh Tinggi-tinggi Amat kok Saya hanya butuh Ngerti di level Permukaan Ngerti di level Umumnya saja Dan ini Cukup Buat saya Jadi ngapain Mesti ikut Khusus yang Sampai tinggi-tinggi Amat Nah itu Sebuah Keuntungan Tersendiri Yang kita Bisa Raih Ketika kita Belajar Secara Otodidak Jadi Yang namanya Belajar Otodidak Itu Tergantung Pada Orangnya Artinya Tidak Semua orang Bisa Mengerjakan Tergantung Karakter Orangnya Apakah Bisa Memasak Diri Sendiri Apakah Bisa Memotivasi Diri Sendiri Apakah Punya Kompeten Yang tinggi Atau Tidak Orangnya Otodidak Juga Tergantung Pada Topiknya Ada Topik-topik Tentu Yang Tidak Bisa Otodidak Misalnya Anda Ingin Belajar Tentang Semiconductor Misalnya Ya Itu Anda Tidak Bisa Otodidak Kenapa Karena Anda Perlu Praktek Dan Praktek Ini Alannya Juga Mahal Jadi Topiknya Juga Terbatas Otodidak Juga Tergantung Pada Situasinya Ketika Situasi Itu Memungkinkan Buat Anda Otodidak Misalnya Waktunya Cukup Panjang Sehingga Anda Cukup Fleksibel Ini Menjadi Kelebihan Tersendiri Ketika Mungkin Otodidak Bukan Solusi Yang Tepat Karena Ya Tadi Perlu Cari Bahan Cari Kurikulum Dan Sebagainya Ini Tentang Tentang Kemudian Belajar Otodidak Ini Memerlukan Akses Informasi Yang Baik Jadi Kalau Anda Bisa Bertanya Di Quora Kalau Anda Bisa Akses Di Youtube Misalnya Itu Berarti Anda Setidaknya Punya Akses Informasi Yang Baik Anda Bisa Memanfaatkan Fakistasi Anda Miliki Ini Untuk Belajar Setara Otodidak Tetapi Kalau Anda Ingin Belajar Otodidak Dan Tidak Yang Baik Perpustakaannya Terbatas Internet Juga Alakadarnya Agak Susah Belajar Setara Otodidak Dan Ketersengan Matik Bumbah House Di Sebuah Danau Ada Semacam Dermaga Yang Dipakai Untuk Berenang Teman-teman Makro Di Belakang Sana Mereka Sedang Grilling Begitu Setelah Ini Saya Mau Kesana Makan Sebentar Saya Kirmati Hari Ini Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Menginspirasi Semoga Bisa Menolong Untuk Memutuskan Apakah Belajar Otodidak Adalah Untuk Anda Mejumpa